Rusia terus mewaspadai sepak terjang badan intelijen yang dituding turut terlibat dalam sejumlah pembunuhan dan sabotase di negara tersebut. Seterunya, Ukraina dituding telah menggunakan metode teroris yang mendapat dukungan langsung dari badan intelijen asing. Presiden Rusia, Vladimir Putin mengungkapkan, mereka melakukan aksi-aksi untuk menghancurkan Rusia. Kami menyadari bahwa, dengan dukungan langsung dari badan intelijen asing, rezim KIF secara terbuka menggunakan metode teroris, bahkan terlibat dalam terorisme negara, kata Putin di Moskow, Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023. Aktivitas yang dilakukan Ukraina tersebut mencakup tindakan sabotase terhadap lokasi sipil, infrastruktur transportasi dan energi serta serangan teroris terhadap perwakilan otoritas Rusia dan tokoh masyarakat, katanya. Salah satu kejadian yang diyakini karena aksi terorisme adalah diledakkannya pipa gas Nord Stream 1, dan hingga kini pasokan gas Rusia ke Eropa pun tidak nyambung lagi. Menurut Putin, para anggota badan keamanan telah bertindak dengan terampil dan efisien di tengah tantangan serius yang saat ini dihadapi negara tersebut, kata Putin. Namun, upaya pemberantasan terorisme harus lebih diperkuat di semua bidang, tegasnya. Menurut Presiden, perhatian khusus harus diberikan untuk meningkatkan perlindungan perbatasan Rusia, terutama di wilayah yang dekat dengan garis kontak dengan Ukraina. Sebelumnya, media Amerika Serikat, The Washington Post juga melaporkan bahwa agen rahasia Amerika, CIA, telah bertahun-tahun telah menghabiskan uang puluhan juta dolar di Ukraina untuk melemahkan Moskow. The Washington Post melaporkan hal itu berdasarkan berbagai sumber di komunitas intelijen Amerika dan Ukraina. Badan intelijen luar negeri Amerika telah banyak terlibat dalam urusan Ukraina setidaknya sejak tahun 2015, menurut laporan itu. Badan tersebut mempertahankan kehadiran signifikan di Kiev di tengah konflik dengan Rusia. Kolaborasi dengan SBU awalnya terfokus pada pembentukan unit yang mampu beroperasi di belakang garis depan dan bekerja sebagai kelompok rahasia untuk memata-matai dan mengambil tindakan aktif terhadap milisi Donbass, yang memberontak melawan Kiev setelah kudeta Maidan tahun 2014. Terima kasih. Jangan lupa untuk menonton!